Karya terbesar dalam hidupku Pengorbananmu yang selamatkanku Engkau lah harta yang tak ternilai Yang ku miliki dan ku hargai Yesus engkau ku kagumi Yesus engkau ku kagumi Shalom Jumat yang dikasih Tuhan Pujian tadi judulnya Karya Terbesar Saya menyanyikan ini karena saya memaknai bahwa Hidup yang kita peroleh sampai dengan sekarang Merupakan karya terbesar juga yang Tuhan beri bagi kita Melalui pengorbanannya yang terbaik Jumat Tuhan Hari ini ada yang berbeda Karena kita juga akan disapa oleh ibu-ibu Dari Komisi Pelayanan Perempuan GKP Bekasi Bulan Mei adalah bulannya Komisi Pelayanan Perempuan Biasanya beraktifitas di gereja Tapi karena kita punya terbatas Kondisinya Dimana kita gak boleh berkumpul di gereja oleh karena COVID-19 Maka ibu-ibu punya semangat Ibu-ibu KPP punya semangat untuk menyapa jemaat Melalui video saat ini Jemaat yang dikasih Tuhan Saya memaknai sekali bahwa Hari-hari yang diberi kepada kita Termasuk hari ini pun adalah hari yang terbaik yang telah Tuhan sediakan Makanya dalam satu istilah sastra atau juga bisa dibilang istilah filsafat yang Cukup lama adalah Carpe Diem Secara sederhana adalah Petiklah hari ini dan percayalah sedikit mungkin akan hari esok Maknanya adalah Percayalah bahwa hari yang diberikan sekarang ini adalah waktu yang terbaik untuk kita Yang bisa kita manfaatkan Dan berikanlah yang terbaik yang bisa kamu lakukan di hari ini Jadi secara sederhana ya gak perlu menunda Biasanya kan kita dengan gampangnya mengatakan Ah biar besok Ah pasti nanti selalu hal yang akan datang Carpe Diem itu mengajak kita untuk punya paradigma syukur bahwa Hari ini adalah waktu yang terbaik juga Yang bisa kita syukuri dengan melakukan yang terbaik Dengan mengusahakan yang terbaik Nah kita sering di rumah belakangan ini Tidak jarang mulai bosan atau putus asa Atau bahkan pengennya yang indah-indah nanti Selalu nanti atau besok atau yang akan datang Tapi coba kita memaknai dengan pemahaman Carpe Diem ini Bahwa hari yang kita peroleh hari ini sekarang Adalah waktu yang terbaik yang bisa kita lakukan juga sebetulnya Kalau saya dalam konteks-konteks tertentu Dalam masa-masa PSBB atau harus work from home gitu ya Ya saya melatih diri untuk main piano gitu ya Karena kalau kemarin-kemarin karena banyak aktivitas gerejawi dan pelayanan Sehingga waktu untuk main musik relatif jarang Jadi karena punya kesempatan ya belajar musik begitu Lalu baca-baca beberapa buku dan coba menulis beberapa Apa ya refleksi-refleksi gitu lah Atau catatan-catatan pribadi lah kurang lebih begitu Yang sebelum-sebelumnya tidak bisa dilakukan Tetapi ternyata itu membuat saya merasa bahwa Walaupun di rumah saya tetap bermakna Walaupun di rumah saya tetap berguna Walaupun di rumah saya tetap berbahagia dan bergembira Itu penting karena beberapa riset psikologis Dalam masa-masa karantina ini tidak jarang Malah tidak sedikit orang sakit dan putus asa Karena depresi di rumah terus Atau karena merasa gak berguna Atau karena merasa bahwa hidupnya jadi sia-sia gitu ya Karena biasanya keluar sekarang harus di rumah Nah Carpe Diem sebetulnya mengajak kita bahwa Ada banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah Belajar sesuatu yang baru Atau melakukan aktivitas yang memang kita sukai di rumah Ada banyak hal kalau kita mau belajar sesuatu yang baru di Youtube Bisa kita pelajari Ada banyak tutorial-tutorial tentang segala sesuatu Atau kalau kita mau belajar masak begitu ya Ayah ibu saya di bawah lagi apa Sering belajar untuk bikin roti dan bikin kue gitu Yang sebelumnya gak pernah dilakukan Jadi intinya kita lakukanlah yang terbaik yang bisa kita lakukan Sehingga membuat diri kita berharga Membuat diri kita bahagia Dan itu membuat kita lebih sehat Karena hati yang gembira Pikiran yang jernih Itu ternyata membuat tubuh kita lebih sehat Nah jemaat yang dikasih di dalam Tuhan Ada ibu-ibu Tidak sedikit ibu-ibu Yang mau menyapa kita dan menceritakan aktivitasnya di rumah Saya sebutkan ada ibu Yunisistomo Nanti kita akan lihat bagaimana interaksinya dengan Tanaman-tanaman yang ada di rumah Yang ternyata kalau kita mau perhatikan Itu memberi kegembiraan dan ada tips and trick juga Yang membuat rumah kita bisa lebih indah Lalu ada ibu Eli Surentu dari wilayah 12 Dia akan menceritakan bagaimana membuat kalung yang Menurut saya bagus sekali kalungnya Cantik kalungnya Dengan barang-barang yang sederhana yang ada di rumah Ada aktivitas yang bisa dilakukan Atau kalau kita mau dengar cerita dan trick Dari ibu Leli Huta Barat wilayah 5 Dia akan mengajar kita memasak satu kue Aduh namanya saya takut salah sebut Nanti kita lihat aja di video ini Satu kue yang saya pernah nyobain Waktu rekaman kebaktian Itu kuenya enak sekali Kalau menurut saya ya Dan ternyata cara bikinnya gak terlalu susah Ibu-ibu dan bahkan bapak-bapak juga Dan juga teman-teman pemuda remaja Atau bahkan jemaah Tuhan dimanapun berada Bisa belajar untuk masak kue itu gitu ya Lalu ada juga dokter Windy Yang masih tetap beraktivitas di rumah sakit Kita harus berbangga karena dia tetap masih berjuang Dan bagi Bu Windy dia juga punya cerita Bagaimana cara kita menjaga badan agar kita tetap sehat Lalu ada juga Ibu Mary Warau dari wilayah 5 Dia akan menceritakan aktivitas senamnya Biar badan tetap fit dan bugar Jadi walaupun di rumah Kita tetap bermakna Walaupun di rumah Kita tetap bisa menghasilkan karya yang indah Sehingga membuat kita lebih bahagia Membuat kita lebih sehat Membuat kita lebih bersuka cita Namun bagi jemaat yang masih tetap bekerja Semangat dalam berkarya Tetap sehat dan jagalah diri Sehingga aktivitas yang dilakukan Menjadi sumber damai sejahtera Mari kita dengar cerita Tentang memaknai hari yang terbaik Dari ibu-ibu Komisi Pelayanan Perempuan Selamat menyaksikan Selamat bermakna Selamat menikmati Tuhan berkati Salam Apa kabar ibu-ibu cantik yang ada di rumah Dalam masa-masa PSBB ini Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Karena kita diberi waktu dan kesempatan Untuk beraktivitas di rumah Yang selama ini banyak waktu yang kita lakukan di luar rumah Pada sore hari ini Saya akan merapikan Ini pohon jeruk Jeruk limung Yang sudah panjang Sudah tinggi Yang harus kita rapikan Supaya tidak terlalu tinggi Kebetulan jeruk-jeruknya sedang berguah-guah Bisa yang jeruk untuk sambal Kita sambal terasi Pakai tomat Untuk persiapan makan siap Nah, sudah sudah rapi Kita akan buang di sini Dan pupuk ini nanti bisa Untuk pupuk Untuk teman yang lain Nah, ini yang kedua Yaitu Kokon jeruk Yang buahnya bisa untuk Minuman lemon tea Ini buahnya sudah bisa diketik Untuk minuman nanti sore Atau nanti malam Lumayan ibu ibu Hasilnya Juga bisa merapikan Ini daun-daun yang sudah kering Kita rapikan Ini adalah daun lavender Yang bisa untuk Mengingatkan dari nyamuk ya Di jasib goyang-goyang ini Nah, bau ini akan Nyamuknya akan Tidak akan mendekat Jom Nah, kita rapikan Sudah rapinya Saya akan memanfaatkan Botol-botol Bekas Bukal tin Bekas sambal Yang sudah tidak Pakai lagi Kita kasih air Untuk tanaman hias Di pot ya Kita taruh sini Ini di tata Supaya rapi Ini kebetulan Sudah panjang-panjang Sudah wakunya Untuk dipotong Juga Dikurangi Ini contoh hasilnya Seperti ini Yang beberapa hari Yang lalu Sudah buat juga Ini Ini bisa ditaruh Di meja Makan Di ruang Meja ruang tamu Bisa di Meja kantor juga Ini yang sudah jadi Sudah sekitar Dua bulanan Tinggal kalau Airnya berkurang Kita tambahin Tambahin Selain itu Ini juga ada Bawang Daun bawang Yang kita beli Di warung Atau di tukang sayur Yang masih ada akarnya Kita kasih air Kita masukkan ke sini Ini saya masukkan Sini Sudah hari Minggu Saya buat Berarti sudah Empat hari Dalam empat hari Sudah kira-kira Berapa sentian Misalnya Tiga Tiga Empat sentian Itulah hasilnya Juga Selain itu Saya juga Membersihkan Gaun Gaun tanaman yang ada di Kita Perhiasan di Dalam Ruang tamu Yaitu dengan Mama lemon Supaya Kediatan mengkilap Bagus Nah Kita pakai Ini Pakai busa Ini Nanti kita Taruh di ruang tamu Kediatan mengkilap Seperti Pakai minyak Tapi ini Memayu Karena Padahal dikluarin Kena jebu Dan sepertinya Sebalik waktu Harus kita Isikan Seperti Kita akan Isih Dan Tati Hasilnya Ini Bisa Di Ruang tamu Untuk Biasan Oke Dadah Semoga video Bercotok tanam ini Bermanfaat Untuk kita semua Dan salam sehat Tetap semangat Tuhan Yesus Memberkati kita semua Sampai jumpa Daah Shalom Apa kabar Ibu semua Sehat terus ya Yuk kita berkreasi Dengan Kain perca Yang akan kita Buat Kalung Saya ambil Yang simple Ya ibu Saya Yang memerlukan Kain Ukuran 20x70 Seperti ini Kita lipat Jadi Empat Jadi Bentuk Yang ada Seperti ini Terus Ornamen Ini Untuk Bandul Ini Bisa Untuk Blos Kebaya Lalu Lalu Ada ring Kolongan Akuran 2 cm Atau Sedang Dan ring Kecil Seperti ini Lalu Pengalik Kalung Seperti ini Dan tembak Lalu Lalu Tanci Kita mulai Jaya Dubea Pertama Kita ambil Dulu Kita akan Lain Sisi Kanan Kiri Tinggit 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 Seperti ini Misalnya Sudah Ada Yang Jadi Untuk Mempersingkat Waktu Seperti ini Kita Tinggal Masukkan Kolong Kita Coba Pasang Rim Dulu Sampung Kanan Kiri Lalu Kita Pasang Cukupnya Bubur Makin banyak Makin cangih Lalu Kita Tambahkan Dulu Dulu Seperti ini selesai selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati dicampur tambahkan gula merah yang sudah disuir-suir ya gula merahnya berapa gula merahnya 250 gram kalau mau tambah manis boleh ditawar aja tapi kalau cuma gula doang ini sih gula manis 100 gram kira-kira 5 sendokan campur ya aduk 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 jangan lupa rahasianya kayu manis 1 sendok makan kira-kira aja sudah sudah kita sedikit ya lagi-lagi vanili 1 sendok teh ini sudah masuk ini sudah masuk semua jangan-jangan lupa kita kasih garam biar jangan aduk ya garam untuk hidup itu menjadi garam dan ini ini diaduk lagi latar kan kemudian sebelum bahan-bahan ini masuk semuanya kita campur ini biangnya biangnya ini 1 sendok diaduk kasih air hangat setengah gelas kemudian kasih sejumput gula dibiarkan sampai kembang seperti ini lalu kita pasang campurkan kita kasih telur 2 butir dikocok lepas aja aduk-aduk ini ini harusnya dicairin ya ini 200 gram dicairin dulu dipanaskin nanti sudah cair baru masuk jadi berangkat campurkan susunya langsung sedikit saja susunya berapa susunya 400 ml kalau ada UHT susunya 400 ml kalau tidak punya pakai susu bubuk saja 2 saset ke dalam 400 ml sampai rata selama COVID-19 terlangsung ini bisa kita pakai buat cemilan di rumah setiap hari murah murah meriah terlalu bayar bisa dimakas atau RT aku seorang sakit aduk menteganya dipanaskan dicairkan sekedar panas aja jangan sampai terlalu cair banget kita masukkan yang terakhir mentega kita aduk dengan rata oke ini sudah tidak tercampur ya teman-teman ibu terakhir kita masukkan rata terakhir kalau kakak masak memakai biang roti itu ragi selalu mentega itu terakhir ya jadi mentega itu hanya mengikat jangan di awal selalu diakhir kalau patung tipunya sih begitu kakak-kakak siap-siap yang punya sih saya cuma nyampein mau dibeli oke ini saudara saya nah menteganya kita masukin penuh selapa kita adonan bersatu nanti kita diamkan sampai dia kembang dua kali semula bisa sampai setengah jam atau kalau panas begini biasa jadi panas menit sampai 20 menit sudah jadi oke kita kira seperti ini kita habis ini sudah jadi ini kita diamkan ada Pak Pendeta menyatu dengan Bu Eka ya pada nonton gak sih belum recu belum nonton Pak Pendeta kangen banget sama Sabrina ini sudah bisa diamkan kita diamkan ya sampai mengembang semula kita tutup pakai serbet perlu serbet basah gak jangan kita diamkan kita tunggu nanti kita masak nah Ibu setelah berapa waktu kita diamkan dia kembang naik ya naik waktunya sih kalau panas sekitar satu jam setengah jam begitu ya bergantung itu kuaca udah panas kita sedikit aja oke ininya kita ini kecil aja kita panaskan wajahnya kita sini 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 oh iya jangan lupa pakai kalau mau agak gul biasanya pakai kenari tadi gak dibilang ya pakai kenari dikena cincang buat di atas terus ya ya oke sekarang kita tanggal seteng Kita taburin Pengarinya di atas Ini kita tutup Selamat masak Tuh, wanginya aromark Ini sampai besok juga tahan Balik-balik aja ya Kalau memang apa, bisa dibalik Udah Ini hasilnya ya bubu Nanti bisa banyak Kalau ini habis semua, aku bisa digerak Keras Selamat menikmati Halo, perkenalkan Nama saya adalah dokter ini Saya disini sempat di kepala Dan ini semangat sakit Amin Kita akan memaknai Kepedium Kepedium adalah Memaknai hari yang bisa kita lakukan Hari ini dengan bergabung optimal Lebih memanfaatkan hari yang lebih Maksimal ini Sehingga kita bisa memaknai hari Kepedium yang lebih baik dan beresat Dan beresat dari Kepedium yang lebih baik Kepedium yang lebih baik Kami disini memberikan pelayanan Poliklinik dokter spesialis kandungan Poliklinik anak Penyakit dalam Bedah umum Jantung Urologi Paru THT Sarap Mata Ortopedi dan Traumatologi Kulit dan kelamin Rehabilitasi medis Bedah mulut Spesialis konservasi gigi Kami juga mempunyai Fasilitas penunjang Hemodialisa Diagnostik elektromedik Berupa USG EKG EHO Spirometri Dan juga kami melayani Konsultasi gizi Edukasi diabetes melitus Edukasi TBC Medical Checkup Bagi kami pelayanan rumah sakit Amina Memberikan terbaik bagi Anda Terbaik bagi kami Bagaimana tips kita Dalam menghadapi COVID-19 saat ini adalah Yang pertama Kita harus positif thinking Dengan kita positif thinking Kita akan menghindari Pikiran-pikiran negatif Sehingga membuat hati kita Terasa lebih damai Kedua Kita bisa menjaga Kesehatan kita Dengan olahraga yang cukup Tapi di rumah saja ya Dan mengkonsumsi Makanan yang sehat Dan bergizi Ketiga Asupan vitamin yang lebih baik Keempat Banyak minum air putih Terima Walaupun kita di rumah saja Kita juga harus tidur yang cukup Jangan berlebihan tidurnya ya Yang keenam Selalu Menggunakan masker Kemana pun kamu bergi Ketujuh Selalu menjaga kebersihan diri Terutama untuk kebersihan tangan Cip tangan dengan hand sanitizer Ataupun dengan hand wash Dan hindari menyentuh area wajah maupun mata Dan yang terakhir adalah Selalu tetap berdoa Untuk bangsa Indonesia Menghadapi COVID-19 Agar kita selalu bersama dan bersatu Selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Cukup senang kita hari ini Halo Jemaat di KT Bekasi Salam sehat Dan salam olahraga Untuk mengisi kegiatan saya di rumah Selama pandemi COVID-19 Saya melakukan kegiatan saya melakukan kegiatan olahraga senang Meningkat Buka PPP KPP kiranya bisa menjadi berkat Kampungan kita semua dalam memaknai Carpe diem hari yang terbaik Yang telah Tuhan beri Dan membuat kita bisa bermakna di hadapan Tuhan Dan sesama kita Dan sesama kita Sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati kita semua Sampai jumpa